Masih bersama saya, Anggap Wisudawan, dalam Kompas Jumber. Saudara sekelompok pemuda desa di Jumber, Jawa Timur, sukses budidaya ikan lele dengan pakan organik, omset yang didapat jutaan rupiah sekali panen. Ide budidaya lele muncul setelah mereka kesulitan mencari pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumahnya, sekelompok pemuda di desa Gelagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jumber, budidaya ikan lele dengan pakan organik, atau dikenal lele organik. Budidaya ikan lele organik dimotori Muhammad Fathul Rozi. Budidaya lele organik tidak menggunakan kolam tanah, melainkan dengan kolam terpal plastik. Muhammad Fathul Rozi awalnya hanya seorang pekerja seni di bidang akting atau seni teatrikal. Namun di saat masa pandemi COVID-19, ia tidak lagi mendapatkan order pekerjaan di bidang pentas seni. Bersama sejumlah pemuda lainnya, Muhammad Fathul Rozi mengikuti pelatihan kerja budidaya ikan lele. Selanjutnya, ia dan teman-temannya menerapkan ilmu yang didapatnya dari pelatihan. Dengan modal awal 600 ribu rupiah, dirinya membuat inovasi pakan dari bahan alami, seperti daun-daunan dicampur gula merah dan air kelapa, lalu diolah dengan teknik khusus menjadi pakan organik. Selain dapat menekan biaya pakan, pakan organik buatannya mampu merubah karakter pertumbuhan ikan lele yang biasanya dapat dipanen dalam waktu 90 hari, kini hanya 43 hari dengan jumlah antara 3 hingga 4 kuintal. Untuk per kilogram ikan lele dijual antara 14 ribu hingga 16 ribu rupiah. Di masa pandemi ini, banyak orang bingung sih. Maksud aku pribadi, waktu itu bingung banget. Kebetulan, aku juga pelaku ekonomi kreatif, khususnya di bidang seni, bidang film. Waktu itu down. Dan kala itu bingung banget di awal-awal pandemi. Hingga akhirnya, waktu itu aku mengikuti sebuah program dari pemerintah, yaitu perlatihan para keraja. Waktu itu dapat insentif 600 ribu di awal. Hingga akhirnya, dari 600 ribu itu, aku buat, dan aku juga ngajak teman-teman, itu sama-sama berbudidaya ikan lele. Waktu itu hanya satu kolam. Keberhasilannya, budidaya ikan lele organik mampu memperbaiki ekonomi pemuda desa di masa pandemi COVID-19 dan menjadi ladang pekerjaan di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan di masa pandemi.